bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Abu Zaki dalam channel youtube Dardijetan disini saya akan berbagi info mengenai perbedaan antara replika aimpoint tipe T1 dan replika aimpoint tipe T2 sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu aimpoint aimpoint sebenarnya merupakan nama merek dagang dari perusahaan aimpoint dan merupakan salah satu perusahaan dari sunbird development group atau bisa disingkat dengan SDG aimpoint membuat berbagai jenis alat bidik optik baik itu reflexeek, red dot seek atau magnifier scope nah aimpoint yang kita bahas pada video kali ini teman-teman merupakan aimpoint replika ya ini digunakan oleh kebanyakan teman-teman airsoft dan ini tidak bisa digunakan untuk senjata api oke teman-teman langsung saja kita bahas perbedaannya ada pun ciri-ciri perbedaan yang mencolok ialah terlihat dari bentuknya teman-teman bisa perhatikan bentuk fisiknya yang ini tipe aimpoint T1 di sebelah kanan saya dan tipe aimpoint T2 di sebelah kiri teman-teman bisa perhatikan bentuk fisiknya ini tipe T1 sedangkan ini tipe T2 untuk marking tulisan aimpoint tipe T1 markingnya berada di bagian atas teman-teman coba perhatikan sedangkan untuk replika aimpoint T2 marking tulisan aimpointnya berada di sebelah kiri teman-teman bisa perhatikan selanjutnya untuk pengunci aimpoint tipe T1 itu berada di sebelah kanan dengan sistem QD sehingga lebih cepat dan lebih mudah ketika memasang ke unit airsoft seperti ini ya teman-teman teman-teman perhatikan ini tinggal digeser seperti ini terus kunci yang ditekan seperti ini sedangkan untuk pengunci aimpoint tipe T2 itu berada di sebelah kiri dengan sistem pengunci baut yang diputar seperti ini teman-teman bisa perhatikan ketika memasangnya ini agak sedikit lebih lambat ketika dipasang di unit airsoft kita perlu memutar baut terlebih dahulu seperti ini untuk menguncinya teman-teman bisa memutar bautnya searah dengan jarum jam dan ketika teman-teman ingin melepaskannya teman-teman bisa memutarnya kembali dengan berlawanan arah jarum jam ini membuka sedangkan ini mengunci selanjutnya untuk pengunci aimpoint tipe T1 itu berada di sebelah kanan dengan sistem QD sehingga lebih cepat dan lebih mudah ketika memasang ke unit airsoft seperti ini teman-teman teman-teman perhatikan ini tinggal digeser seperti ini terus kunci di tekan seperti ini sedangkan untuk pengunci aimpoint tipe T2 itu berada di sebelah kiri dengan sistem pengunci baut yang diputar seperti ini teman-teman bisa perhatikan ketika memasangnya ini agak sedikit lebih lambat ketika dipasang di unit airsoft kita perlu memutar baut terlebih dahulu seperti ini untuk menguncinya teman-teman bisa memutar bautnya searah dengan jarum jam dan ketika teman-teman ingin melepaskannya teman-teman bisa memutarnya kembali dengan berlawanan arah jarum jam seperti ini ini membuka sedangkan ini mengunci selanjutnya untuk aimpoint tipe T1 itu memakai jenis baterai bertipe CR 1632 seperti ini teman-teman sedangkan aimpoint tipe T2 memakai jenis baterai bertipe CR 2032 bisa teman-teman lihat perhatikan perbedaannya baterai aimpoint T1 CR 1632 terlihat lebih kecil dan CR 2032 terlihat lebih besar untuk aimpoint tipe T2 teman-teman bisa membeli baterainya di toko-toko atau penjual jam tangan di daerah teman-teman atau juga bisa di marketplace di marketplace itu bisa dapat harga lebih burah untuk baterai aimpoint teman-teman bisa lihat seperti ini ini sama seperti baterai jam cuma tipenya saja yang berbeda oke teman-teman selanjutnya saya akan memasang baterai ke masing-masing aimpoint T1 dan ke T2 oh ya untuk memasang baterainya teman-teman jangan sampai terbalik ya antara positif dan negatifnya teman-teman harus lebih teliti dalam melihat mana bagian positif dan negatifnya untuk tempat baterai aimpoint tipe T1 terletak pada bagian ini ya teman-teman yang ada tulisan intensity teman-teman bisa perhatikan bagaimana cara membukanya yaitu dengan menggunakan obeng minus seperti ini atau teman-teman juga bisa menggunakan lat besi seperti ini untuk memasang baterai tipe tipe T1 teman-teman bisa memutar tutup tempat baterainya berlawanan arah jarum jam seperti ini seperti ini teman-teman seperti ini oh ya jangan lupa ketika memutar teman-teman harus menahan bagian intensity yang agak kasar ini teman-teman yang ini teman-teman tahan ketika memutar tutup baterainya sehingga intensity tidak ikut berputar misalnya seperti ini teman-teman tahan seperti ini setelah itu teman-teman buka sekali lagi perhatikan ya teman-teman mana positifnya dan negatif ini sisi positifnya sisi positif di bagian atas dan putar kembali searah dengan jarum jam jangan lupa tahan bagian intensity agar tidak ikut berputar sedikit saran ya buat teman-teman sebelum menyalakan aimpoint tipe T1 pastikan bagian dot atau titik pada aimpoint berada pada titik J atau R ini ya teman-teman perhatikan ini titik J sedangkan ini titik R titik G untuk red dot berwarna hijau seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman bisa melihat red dot berwarna hijau sedangkan R itu untuk dot berwarna merah bisa diputar seperti ini teman-teman ketika let's bet dante teman-teman bisa memilih pakai dot yang berwarna hijau atau yang berwarna merah tergantung kebutuhan kalau saya sih lebih senang untuk siang hari saya lebih suka pakai dot yang berwarna merah dan pada malam hari saya lebih suka pakai dot yang berwarna hijau tergantung kenyamanan teman-teman nyaman pakai dot warna apa silahkan komen video biar kita bisa diskusi bersama dot yang mana lebih baik merah atau hijau ya selanjutnya aimpoint tipe T2 cara memasang baterainya hampir sama dengan aimpoint tipe T1 yaitu dengan memutar penutup baterai intensity memutarnya berlawanan arah jarum jam dan memasang baterainya sesuai bagian positif dan negatifnya ini bagian positif sedangkan ini bagian negatif jangan sampai terbalik ya teman-teman memasang baterainya karena jika terbalik bisa mengakibatkan aimpoint tidak akan menyala putar searah dengan jarum jam dan jangan lupa tahan bagian intensity nya yang bagian kasar ini tahan lalu putar searah dengan jarum jam seperti ini teman-teman saya ingatkan lagi teman-teman ketika memutar intensity baterai di dalam sini di dalam intensity teman-teman harus perhatikan posisi dot itu berada pada titik 0 seperti ini teman-teman bisa kita memutarnya seperti ini untuk menyalakannya ya selanjutnya teman-teman saya akan membahas perbedaan intensity atau lampu dot pada aimpoint tipe T1 dan aimpoint tipe T2 memiliki dua warna dot yaitu warna dot hijau green dan merah dengan tingkat kecerahan masing-masing satu satu sampai lima semakin tinggi tingkat intensity maka akan semakin terang warna dot atau titiknya jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan lingkungan di lapangan di film apakah teman-teman mau pakai intensity satu dua tiga empat atau lima semakin tinggi intensity semakin terang cahayanya selanjutnya untuk aimpoint tipe T2 intensity nya itu tidak memiliki warna dot teman-teman tidak memiliki pilihan warna warnanya hanya berwarna merah tetapi tingkat intensity nya itu satu sampai dua belas teman-teman bisa teman-teman perhatikan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas semakin tinggi tingkat intensity maka akan semakin terang warnanya akan semakin terang titik dot nya teman-teman bisa menyesuaikan dengan fill di lapangan seperti ini teman-teman kalau saya sih biasanya untuk main pada siang hari maksimal tujuh itu sudah terang banget teman-teman cahaya dot nya teman-teman bisa perhatikan satu dua perhatikan teman-teman perhatikan teman-teman timepoint tipe t2 tidak memiliki pilihan dot dia cuma satu warna saja seperti itu teman-teman teman-teman selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara zeroing point tipe t1 dan tipe t2 tetapi di video selanjutnya sekian teman-teman terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati